Yang melaporkan ke sini itu atas nama saudara SA ya, inisialnya adalah advokat atau pengacara dari saudara MAF ya. Saya pakai inisial saja ya, karena memang ketentuannya seperti itu. Pasar lapornya adalah saudari YW, YW ini adalah mertua, mertua dari saudara MAF. Dilaporkan ke Polda Metro Jaya tentang pencemaran nama bayi. Itu bulan 12 tahun 2019 yang lalu. Di sini diatur di pasal 27, ayat 1 kalau nggak salah di undang-undang ITE, tentang pencemaran nama bayi, sekitar 2019 dilaporkan. Kita sudah mengklarifikasi seluruhnya, baik itu pelapor saudara MAF sendiri, kemudian istrinya MAF. Kemudian terlapor juga sudah kita klarifikasi, ada beberapa saksi-saksi yang lain juga sudah kita klarifikasi. Kemudian ada beberapa juga alat bukti yang lain yang dia perlihatkan. Karena di sini kan ada cuitan daripada saudari YW yang terlapor ini, yang menyampaikan bahwa sesuai apa informasi yang diterima dari anaknya, istrinya si pelapor, bahwa dia sering dianiaya pada saat itu, sering dianiaya oleh si pelapor atau saudara MAF, sering ada kekerasan dalam rumah tangga. Kenyataannya setelah dibuat diklarifikasi, istri dari MAF tidak mengakui bahwa tidak pernah dia menyampaikan kepada ibunya atau saudara YW. Oke, ini yang menjadi dasar laporan dipersangkakan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.